Hai, jadi hari ini aku bakal bikin makeup tutorial ini, look buat ke acara yang formal Keshia Ratuliu kini diberitakan kalau dirinya sedang hamil duluan Bukan tanpa alasan, dirinya baru-baru ini memposting hasil USG-nya di sosial media pribadinya Hingga mengundang banyak komentar pedas dari netizen Keshia Ratuliu bahkan menegaskan kalau itu adalah USG hasil USG-nya Keshia Ratuliu keponakan Mona Ratuliu ini menjelaskan bukan sembarang USG dan dirinya ini bukan hamil Melainkan dirinya tengah mendapatkan penyakit yaitu tumor payudara Kenapa dirinya memposting? Karena dirinya sadar sebagian besar followernya adalah wanita Hingga Keshia Ratuliu merasa kalau dirinya wajib sharing tentang apa yang dialami dalam hidupnya masalah tulimor payudara ini Sebelumnya model cantik ini memang selalu berpakaian terbuka dengan gaya pacaran yang banyak di kumantera banyak orang Namun kini Keshia Ratuliu mendapatkan hidayah dan langsung berhijrah Menjadi influencer ternama di Indonesia Keshia Ratuliu juga punya beberapa gosip diantaranya saat dirinya berpacaran dengan beberapa mantannya Yang pergi bersama meskipun belum menikah dan sebelumnya memang beberapa kali Keshia Ratuliu punya mantan beberapa musisi Dirinya pun punya gaya pacaran yang selalu dikomantari orang lain Karena gaya pacarannya dan penampilan bajunya yang selalu terlihat seksi Namun Keshia Ratuliu kini berubah Dirinya memutuskan untuk berhijrah karena dirinya mendapat hidayah Keshia Ratuliu yang sudah punya pacar dan tunangan dianggap terlalu mudah untuk menikah Namun dirinya tak peduli, dirinya sudah punya keyakinan ingin menikah mudah tanpa pacaran dulu Kini dirinya memutuskan untuk berhijrah dan berhijab Keshia Ratuliu pun punya syarat untuk calon suami Dirinya ingin menjadi Keshia Ratuliu ingin mendapatkan imam yang baik untuk dirinya ke depannya Sudah dilamar sang pacar dan sudah bertunangan akan segera menikah Keshia Ratuliu tak mau lagi bahas masa lalunya dan tak mau lagi memperlihatkan masa lalu-masa lalunya sebelum dirinya berhijab Terima kasih guys sudah nonton Semua produk makeupnya bakal ada di caption Jadi jangan nonton-nonton Jangan nonton Bye guys Terima kasih sudah menonton!